Kalau secara ayat gitu, ada gak sih Romo yang memang menyatakan bahwa kita hidup di dunia ini memang berdampingan dengan arwah itu sendiri, ada gitu sebenarnya ya. Ini pun... Belum di briefing ya ayat-ayat itu ya. Belum di briefing. Kalau jangan semukan sedang pendeta. Saya tidak hafal. Pemirsa, terima kasih masih mengikuti episode-episode dari Rumah Noni, rumahnya Nodi dan Soni. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan juga jangan lupa yang paling penting adalah share ke teman-teman lainnya. Ajakin mereka untuk nonton Rumah Noni. Betul, dan kalau kira-kira Bapak, Ibu, Pemirsa semuanya ingin mempromosikan produk apapun di Rumah Noni, langsung aja hubungi nomor telepon yang ada di layar Bapak, Ibu semuanya ya. Dan nanti logonya akan ada di sini, di sini, di sini, di sini, di sini. Di sini nih, nih. Oh iya. Eh, ini serius? Serius, ini serius ya. Ini serius, serius. Kenapa kita bikin insert ini, banyak yang mikir itu selama ini bercanda. Ternyata beneran. Beneran, ya. Jadi, kita saling bantu. Kita akan promosikan juga produk Bapak, Ibu, Pemirsa semuanya. Bapak, Ibu juga bantu kami lah. Bantu kami. Dengan cara yang Rumah Noni banget. Kita tunggu. Bye, God bless. Ih, serius. Andai ku tahu, ku tahu, ku tahu, kapan tiba ajalku, ku akan memohon, Tuhan tolong panjangkan umurku. Andai ku tahu, ku tahu, ku tahu, ku tahu, ku tahu, malaikatmu kan menjemputku. Ibu, izinkan, aku mengucap kata taubat padamu. Aku takut akan semua dosa-dosaku Aku takut dosa yang terus membayangiku Ampuni aku dari segala dosa-dosaku Ampuni aku menangisku bertobat padamu Aku manusia yang takut nelaka Selamat datang di Rumah Noni Kira-kira podcast ternyata kita emang tugas hari ini Kok kayak pemahas? Ya ketemu lagi di episode Rumah Noni Rumahnya Noni dan Soni Dan hari ini juga kita ada yang spesial Dibuka dengan lagu yang serem kata gue sih Kalau ngeliat liriknya tuh Ini berkaitan dengan kematian Berarti banyak dosa lu Mau ngomong enggak enggak mungkin Mau ngomong enggak Banyak dosa ada mertua Ada mertua Mertua gue mulai nonton Bagus dong kalau gitu Di rumah gue Basik Eh mendingan punya mertua Eh gue punya mertua Ya 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 Cie Punya mertua Cie Punya mertua Cie Cie Apa kabarnya Natalia Saya ngomongnya Pak Kohari Studio Pro Hai Terima kasih juga Om Awan Dari ini juga Dari Kongsos juga ya Ya masih banyak yang lain Hubungan antara agama Oh hubungan antara agama Oh beda ya Ya Om Awan Kasih komentar juga di Youtubenya Ya Kayaknya pengen deh bikin event Lintas agama Dan nodi Sony Jadi MCnya katanya Boleh Gimana nih pelayanan atau Jawab Eh kalau ada RABnya Lihat episode pelayanan ya Tapi thank you Om Awan Dan semua yang udah ngasih komentar Dan kita langsung masuk ke episode kita hari ini Episode yang bikin deg-degan Iya Karena akan berhubungan dengan Arwah dan kematian Kita menentukan lagu Ungu tadi juga Kita diskusi panjang Betul Gak lau sekali Ya semenit lah Kalau Semenit Bapak Iya sih tapi benerlah Mending kita diskusi Biasanya gak pernah diskusi Cering Betul Akhirnya ketemuan lagu Ungu tadi Dan mengantar kita Kau tahu judulnya ya Kapan tiba Ajalku Itu serem loh Karena semua orang itu Pasti akan mengalami kematian Walaupun tidak tahu Kapan ajalnya Menjemput Nah dan ngomongin soal Kematian Banyak sekali umat Kristiani Yang Di lingkungan kita lah Ah ngapain sih ngomong mati-mati Nantilah kan kita masih hidup Betul Nikmatin aja dulu hidup Sebagian tabu ya Tabu Atau takut Ngomongin kematian Padahal di kitab suci juga Kematian juga dibahas Jadi kelahiran Kelahiran Tumbuh Tumbuh Dewasa Kerja Kertas sebagai kuda Curah Mewakili sebanyak suara yang lain Ibu udah kasih Jangan di ibu Terus akhirnya meninggal Baik itu meninggal karena sakit Atau meninggal karena sesuatu Yang Tiba-tiba Ya Celakaan Amit-amitnya Nah kenapa kita ngundang Pastor Juju Bukan Dia bukan malaikat kematian Bukan Tapi Beliau ini Memang seringkali Memang berhubungan sekali Dengan yang namanya Kematian Begitu ya Romo Boleh cerita sedikit dong Romo itu dari mana Asalnya Lalu Juga background Keluarga Seperti apa Dan Terakhir tugas dimana Oke Nama lengkap saya itu Paulus Juju Junaidi Saya OSC Pasti orang Jawa nih Hei Bugis Makassar Lebih jauh Romo Paulus Juju Junaidi Kelahiran mana nih Mo Saya asli kelahiran Kuningan Yellow one Iya Yellow one Bukannya Louis Di Santana Kuningan Sekampung dengan Bos Komsos ini Yang pola namanya juga sama Bernama Mas Nono Juwarno Sunda sekali Sunda sekali Nono Nono Pasti Ada juga Dia disini Gak mau Nono Nono Makanya Pasturno Gak pernah Sekomunitas sama Pasturno Kenapa? Julius Yaya Ruiz Yadi Yaya 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 Nono Bertolak belakang Satu Nono Satu Yaya Yaya Nanyi Nanana Nana 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 Aduh Mereka dikumpulin Jadi boyband Eh Betul Nono Nanana Yaya Tapi boleh dong Nanti Kita kumpulin Tiga Tiga Tidak Bisa Tunggu lagi loh Siapa? Siapa? Yang kalau diajak Oke-oke-oke ajar Siapa? Ada Yoyo Hakim Yoyo 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 Lucu Baru satu Abik Roma Nama Romo ini Datengin ke rumah Noni Lima 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 Oke Romo Juni Ini berarti Kelahiran kuningan Sudah Sekarang Aktifitas dimana Saya Baru pindahan Jadi baru ditugaskan Untuk tugas baru Di Pratista Sebagai tim retret Oke Sebelumnya saya Menjalani Tahun pastoral Lalu sebagai diakon Lalu sebagai imam Di Parokikriso Jakarawang Oh Karawang Satu tahun setengah Tetapi mengalami Tiga fase itu Dari Prater Sampai imam Itu yang singkat ya Berarti kumlaut ya Gak tau juga Gak tau juga Cuman Orang lain Mau Y1 Y2 Y3 Bertahun sama Setau Setau Tiga kali pas Ini pasti Ngambil yang kelas Akselerasi Paket C Gak tau juga Lebih dekat ke postur Orang dalem Ada Pasur orang Ada Dan normal lebih Apa ya bahasanya Bukan spesialisasi Atau Lebih mendalami Di Sebenernya mendalami Juga tidak Tetap memang Situasi ya Situasi sekarang Pandemi Dan saya juga Imam yang lahir Dari situasi pandemi ini Lulusan Oh sarjana Sarjana COVID Walaupun Gak pernah Jadi Dari dulu Prater pas masuk Gak pernah Kepikiran Saya bakal Istilahnya Berkecimpung Dengan dunia Perarwahan ini Misarwah selalu Yang memang Salah satu bagian Pelayanan pastoral Tetapi Saya ngerasanya kok Saya banyak sering Bahkan November Hampir tiap hari Aduh November tahun lalu Itu karena memang COVID Atau Jadi yang COVID Meninggal Agustus September itu Kan pasti 40 hari 100 harinya Jatuh pada November Terus hampir juga November itu Banyak yang meninggal Karena memang Bulan arwah juga Jadi orang merasa Mati syahid gitu Meninggal Bahkan merasa spesial Kalau meninggal Pas bulan arwah gitu Nah ini November itu Kalau dikatolik Soalnya bulan arwah Karena tanggal 2 itu Kita Peringati Hari arwah Sedunia Sedunia Bukan arwah sedunia sih Semua orang beriman Semua orang beriman Semua orang Kalau sedunia itu Bangsa gerejanya gitu Bangsa awalnya gua Kalau sedunia itu Udin ya Udin sedunia Udin apa yang Menyakhir Namanya Akhir Udin Oke Kejadian Dengan bersinggungan Dengan dunia arwah Dunia Yang tidak familiar Dengan kita hidup sekarang Itu Pertama rumah alamin Kapan Sebenarnya Ketika diakon Jadi biasanya Kami ada Tiga pastur disana Waktu saya diakon Saya diakon Parti empat Biasanya Kalau imam itu Yang mimpin misah Misah Arwah malamnya Lalu besoknya Tutup peti Sama pemakaman Nah itu tugasnya saya Dan gak tau Kenapa ketika diakon Setiap kali yang meninggal Itu hari Sabtu Kebetulan ini rumah Kebetulan Malamnya misah arwah Besok minggunya Pak pastur misah Saya kan diakon bebas Sebelum bisa mimpin misah Jadi saya yang bertugas itu Itu berapa kali sering Lalu ketika Menjadi imam Sebelum Saya cerita dikit ya Sebelum jadi imam Sampai saya Berefleksi Beberapa hari kemarin Sebelum jadi imam Saya dihadapkan Dengan pengalaman Seperti itu Karena memang Situasi juga seperti ini Tapi titik puncaknya Ketika saya Sadar bahwa Kenapa sih kok Saya bisa arwah terus Saya berhadapan dengan Orang mati Orang yang nangis gitu ya Atau mungkin arwahnya Minta langsung Saya mau Saya daftar Saya mau tanya-tanya Kenapa gitu ya Why gitu ya Orang sunah biasa Bisa ngomong why 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 Orang sunah Iya orang sunah Yes juga Yes Slow guys slow Slow Kita mas slow Nah Titik puncaknya itu adalah Ketika pengalaman Ayah saya Meninggal Itu tanggal 17 April 2021 April 2021 Belum setahun Dan hebatnya Tuhan itu ngasih penghiburan Hari Tahun ini adalah 17 April pasca Minggu pasca Itu bagian rangkaian yang Menurut saya Ini sebuah menjadi pengalaman iman bagi saya Pengalaman iman Lalu pengalaman dalam jalan panggilan saya juga 40 hari Sebelum saya tabisan 17 April Saya tabisan 26 Mei Oke Saya ketika ayah saya meninggal Saya mengalami banyak pergolakan Artinya saya sudah mau tabisan nih Tapi ada pengalaman kecewa Kenapa Tuhan gitu ya Ayah saya orang yang paling Paling berpengaruh Dengan panggilan saya Dia yang paling mendukung Dia yang paling semangat Saya ingin menyaksikan Kamu tabisan Ketika saya kasih tau Itu sempat terucap itu Dari Almarhumat Saya telepon Lalu Dia udah semangat Kasih tau saudara-saudara Bahwa Tolong nanti siapkan Saya ingin ke Bandung Saya ingin menyaksikan tabisan Ya saya Sebagai Anak Ya sudahlah bebas Orang itu bangga Saking bangganya kan Tapi Ketika 17 April Itu ayah saya meninggal Pas tengah malam Dan saya mendamping Di sebelahnya Sampai detik Napas terakhir itu loh Itu Ya gila ya Semua Mungkin gak banyak orang Bisa menyaksikan Orang terdekatnya meninggal Sampai nafas dari itu Kan ada issue Biasanya lalu Tiba-tiba terdengar Mesin Ini itu udah Selesai gitu kan Kayak di tipi-tipi ya Kayak di sinetron itu Sudah tipi Tipi Kan gue panjang dikit Nah Sampai menyaksikan pengalaman itu Disitu saya Memang marah Kecewa Kecewa Karena Ya kenapa Tuhan Kok udah manggil duluan gitu Saya ingin Membahagiakan orang tua saya Membanggakan orang tua saya Meskipun bukan dengan materi ya Tapi dengan saya jadi Pastur gitu Berhari-hari Sampai hari ketujuh Saya masih belum Islanya Belum bisa menerima Lepas bebas lah Tapi Ada berbagai pengalaman Tuhan tuh kayak Oke lu boleh bersedih Lu boleh kecewa sama gue Tapi Gue akan kasih penghiburan Yang lebih besar Ketika ayah saya meninggal Besoknya itu Banyak sekali yang datang Ayah saya bukan siapa-siapa Dia hanya Buruh Ternak Jadi dia kerja sama orang Untuk Merah susah Sapi kan kampung saya Masih ada Sapi Gak usah lihat Gue juga Sapi gak enak nih Gede ya sama Gue bisa diperan nih Bukan siapa-siapa Tetapi Berkat itu Penghiburan itu Saya rasakan Banyak orang datang Dari berbagai Kampung Karena disana kan Masih kampung ya Desa-desa Desa-desa Jarang sekali orang Dikenal oleh banyak orang Di desa kampung-kampung itu Kalau Saya pejabat Atau Dia pemerintah Apa Di kampung Sebagai Pemerintah Di situ Ayah saya bukan siapa-siapa Tapi banyak sekali yang datang Bahkan yang gak kenal pun Ini siapa Kok bisa kenal ayah saya Dan ayah saya itu Serabutannya adalah Bagiin undangan Kalau ada hajatan Bagian-bagiin undangan Rumah-rumah Makanya dia kenal semua orang Dia kenal semua orang Dan itu Bagi saya Penghiburan pertama Banyak orang yang datang Banyak orang yang Melawat Yang melayat itu Itu bagi Penghiburan yang pertama Lalu yang kedua Setelah tujuh hari Gitu ya Saya baru mikir Kita 40 hari mau gimana nih Eh tanggalnya berapa Hitung-hitung Loh Kodokunamei Ini tanggal Tabisan saya Jadi 40 hari itu Pas tanggal Tabisan saya 40 harinya Disitu saya langsung Ini ada kayak Gila ya Tuhan Kok ngaturnya gini amat Maksudnya Tidak bisa menghadirkan Secara fisik Dan kalau masih hidup pun Ayah saya Saya gak yakin Bisa hadir ke Bandung Karena udah sakit Karena udah sakit Apalagi kondisi seperti ini Tapi Saya yakin Ayah saya hadir Dalam bentuk yang lain Dalam rupa yang lain Dan saya yakin Menyaksikan Dan Allah itu Udah ngatur semua Tenang Lu boleh sedih ke cewek Boleh Marah Gue marah Serius Tapi Nih Gue kasih penghiburannya 40 hari Bapamu itu Pas tanggal Tabisan Dan besoknya Setelah Tabisan Saya pulang ke Kuningan Langsung Lalu Besoknya itu kan Perayaan 40 hari ini Peringatan ini Saya mimpin Misa Sebagai pastur Per dana Misa per dana Di rumah Setelah ditabiskan Tugas pertama Tugas pertama adalah Mimpin Misa 40 hari ayah saya Aduh Jadi Kebanggaan Ibaratnya apa ya Saya merasa Saya juga kayak Oh iya Tuhan Mulai-mulai Mulai melepas Menerima Mulai rag-ra-gir 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 Ini tinggal nunggu di komen youtube Pasti ada yang nulis nih Rag-ra-gir Nah dari situ Dari pengalaman itu saya belum menyadar bahwa saya akan dihadapkan dengan pengalaman misa-misa arwah segala macam tapi pengalaman misa 40 hari saya dan misa Perdana itu menjadi pembuka istilahnya pengalaman pembuka lalu saya ditugaskan di Karawang bulan Juni efektifnya Juli baru mulai tugas benar-benar sebagai imam di Karawang Juli nah pertengahan Juli itu udah mulai Covid naik lagi yang banyak meninggal itu Juli Agustus itu itu banyak banget karena di kita ada tim Satgas jadi kita tau perkembangan dan siapa yang meninggal segala macam ya sudah saya itu di Karawang tinggal dengan 3 pastur sepuh 3 pastur sepuh sepuh artinya datang 60 semua paling tua 80 sekarang masih aktif masih masih misa, masih haiki 80 luar biasa bukan luar biasa mau kita coba duduk makan 80 duduk makan minta iklan minta iklan jadi poensinya gue ditugasin sama 3 pastur yang sepuh jadi gue yang paling muda yang paling enerjik lah harusnya harusnya makanya gue di tema tabisan gue aku datang untuk melayani bukan untuk dilayani itu yang menjadi gaung di gue ketika umat minta pelayanan apapun gue selalu siap makanya gue stand by HP stand by WA dan bener itu stand by WA umat ada yang kena Covid minta disuplai obat ada yang meninggal lalu pemakaman kan gini waktu itu gue pake APD sampai pernah pengalaman jam 2 subuh gue ke pemakaman umum makamin yang Covid satu sorry satu jenasa atau beberapa langsung satu jenasa jam 2 subuh gue ditelepon ngomongin pemakaman karena kan harus dimakamin segera dan harus didoakan dan itu bayangkan pemakaman umum yang masih banyak pohon-pohon begitu ya dan gue itu ga ngerasa takut gitu kayak yaudah ini gue harus mendoakan ini iya itu setan yang takut ngapain sih masih pagi lu pagi-pagi jangan lomong yang pertama liat wah ini APD biasa eh lehernya gitu romo-romo 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 lu parah air suci lu parah air suci kalau orang biasa doang ya APD biasa doang lu dirumunin itu satu kali penajang gue subuh sering juga waktu pas lagi ningkat itu ada ada berapa di Karawang itu ada empat pemakaman yang oke lah iya bener Karawang banyak ya destinasi sekarang ada yang mau pake premium ada San Diego Hills San Diego Hills itu satu kapling sama dengan satu rumah harga satu rumah satu kapling segilin doang nih itu udah carportnya kalau udah ngomong kuburan helipad lu karport helipad itu sebenernya San Diego San Diego itu segerin lah sculping ini bisa sampai 100 juta lebih oke ya seharga rumah ini bukan promosi ya San Diego kalau promosi pas lagi di konsol itu terkenal dan banyaknya penggunanya orang Jakarta yang kedua itu ada rumah duka pemakaman Lestari itu di levelnya di bawah lah gold lah umum juga umum juga tapi lebih ke untuk yang ini ya Buddha yang Chinese yang itu bekerja sama dengan YDSP Priangan kalau gak salah ya kalau gak salah ya Lestari Lestari Memulia Park kalau pemakaman mah ke Nodi lah yang ketiga ada Mulia Mulia itu yang konservatif lah yang jadul oke keberan-keberan Cina itu ada yang keempat ini yang umum di biasanya komplek perumahan itu punya pemakaman oh iya jadi gue semuanya udah pernah didatengi oh di endorse yang lain baju apa ya gue pemakaman kayaknya di Nodi kalian di endorse ya Sandiego Hills endorse belum siap belum siap ini gue lagi mikir soalnya ini kalau mereka mau masuk ya apa yang gue ngomongin terus mereka minta syarat tolong hostnya cobain dulu produk kita yang serem kan serem dapat kan Gunia terbaru tempat saya depanan empat tempat ini Romo Juju udah makanan sehari-hari berarti makanan sehari dulu sampai yang punya islahnya pengelolaan situ udah punya nomor saya kan itu setiap hari mau ini jam 9 ada yang mau minta misa 7 hari di pemakamannya langsung nanti jam 11 nya ada lagi mau dari ini jadi ya sudah ya sudah saya sebagai imam menghayati islahnya ini pelayanan saya ya sudah saya gas gak banyak dan tadi saya bilang saya stand by HP terus kenapa ya seperti inilah karena kan imam dari KJ misalnya gak boleh keluar dari KJ makanya minta di Karawang nah makanya lari ke saya saya bilang ini kenapa imam yang lain yang diminta rupanya pernah minta juga tetapi mungkin respon dari WKH selamacem mungkin kurang sehingga nyari yang pas respon pas respon untung lain pas respon oke V pas udah pronunusian ada di Afoto ya vis pronunusian salah pronunusian salah sunah 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 jadi gak ngerasa itu template aja gitu maksudnya romo misak arwah udah ke romo juju aja jadi gitu ya tapi saya gak tau ya waktu itu saya ngerasanya kayak sebuah panggilan aja gitu saya semangat aja karena beberapa romo mungkin apa sih misak arwah gitu gak tau semacam ada saya selalu mengatakan ya semacam panggilan saja saya yaudah ini saya nikmatin aja pelayanan saya sekarang begini romo saya selaku awam nih ya apa yang membedakan misak arwah dengan jenis misak lain maksudnya yang paling menonjol ini tuh misak arwah apa sih romo sebenarnya misak peringatan sih oke bisa peringatan dan dikhususkan mendoakan intensinya mendoakan arwah yang kita doakan itu ada seremonial yang membedakan dengan misak lain sebenarnya tidak ada seremonial itu tidak ada ya tidak ada sama saja cuman ya itu intensinya adalah mendoakan secara khusus mau nanya ke Nodi Nodi belum pernah juga belum pernah juga belum pernah juga belum pernah yang pastinya kalau kayak di umat katolik jadi memang seringkali kan kalau di protestan adanya kebaktian penghiburan ya penghiburan sama penutupan peti sama tutup peti ada juga ada juga cuman memang kalau misalkan di katolik itu lebih menghayati untuk mendoakan arwah yang sudah meninggalnya biar gak ada halangan gitu kali ya mau ya menurut kerajaan surga begitu gak nah ini nih kaitannya dengan purgatory itu nanti kita bahas nih kalau misalkan di protestan biasanya kan lebih menghibur yang ditinggalkan jadi lebih meriah perayaannya nyanyi-nyanyi itu pun masih berkaitan lagi dengan suku bangsa tertentu batak menadu yang kecederungannya bahkan kalau di batak pesta malah pesta yang meninggal ini usianya sudah sepuh kemudian dia sudah punya cucu laki-laki sudah apa dianggap lu sudah bahagia lu dapat pencapaian secara adatnya sudah ada jadi tidak usah bersedih lagi lah kalian yang ditinggalkan kita senang-senang ada yang seperti itu nah ini kita itu perjalanan hidup seorang Romo Juju yang mengatakan kita ke obrolan kita hari ini tentang kematian nih Romo kaitannya juga nanti dengan arwah pertanyaannya orang Nasrani harus takut dengan kematian gak sih Romo awalnya saya kira memang mungkin sebagai manusia ya kita takut dengan kematian karena apa seringkali kita terikat dengan berbagai hal aduh kalau gue mati anak gue gimana aduh kalau gue mati harta gue gimana cicilan cicilan tapi cicilan langsung berarti lomba itu kematian itu suatu hal yang pasti ya kan soal yang pasti ya tentunya harus kita siapkan dong karena seringkali kita malah menyiapkan hal yang gak pasti gitu misalnya kita memperbesar rumah menimbun harta segala macam kan gak pasti kita mati gak bawa tapi hal-hal yang rohani yang mempersiapkan hari kita seringkali terlupakan maka itulah yang membuat orang itu takut karena melekat pada hal-hal yang sipanya sementara duniawi itu yang pasti membuat orang takut dengan berbagai macam peristiwa ada yang matinya tabrakan lah ada yang matinya tiba-tiba lagi lari mati jantung serangan jantung itulah berbagai peristiwa itu yang orang bikin takut kematian dan yang paling takut adalah kadang kita sudah beriman katolik pun ya kita masih aduh gue setelah mati kemana ya masuk ke surga peneraka nih nah itu yang menurut saya membuat orang cemas takut mati atau menghindari cepat mati menghindari cepat mati secara tidak sadar mungkin ini beda sama preventif misalkan pola hidup sehat itu beda cerita tapi orang itu mendengar kata kematian ah gue belum mau mati belum siap masih takut itu terjadi juga di masyarakat kita ya biasanya ya justru kalau udah sakit agak parah nih begitu sembuh pelayanan takut mati dua-dua puja bakal tapi itu betul salah satu bagian di dalam apa orang tahapan kalau misalnya sakit berat dia ada tahapan bergaining iya iya bener gak nih sebetulnya orang dalam denger dari luar lah istilah nasar tau menawar jadi misalnya orang sakit misalnya dalam sakit kanker misalnya berat kan orang pasti adalah satu titik dia akan tau menawar Tuhan kalau saya dikasih umur panjang saya akan pelayanan nah kayak gitu bisa terjadi juga ya kan ada tahapan psikologi seperti itu secara manusiawi it's okay it's okay tapi memang itu salah satu tahapan yang misalnya dia itu sebenarnya sakit udah denial udah marah-marah tapi udahlah kalau bisa perpanjang lah Tuhan kalau saya diperpanjang saya bakal pelayanan deh akal manusia itu ada aja ada kata Tuhan apa ya cerita lama kata Tuhan dia bilang sayang waktu itu gue kasih akal budi pintar loh pintar pintar siapa Sony Sony benedit buat gue apa ya akhirnya kalau udah ngomongin kematian manusia sudah termasuk orang Nasrani nih takut segala macem kalau seorang pastur takut gak nih kalau saya karena tidak punya istri tidak punya anak dia curhat harta juga diurus order gak punya mertua gak punya mertua gak punya mertua gak punya tanggung anak sekolah gak takut sih gak takut tapi pertanyaan nyelana hel dulu sebelumnya serius ya selama melayani misa arwah dan lain sebagainya pernah ketemu arwah beneran saya sih kalau melihat tidak pernah tapi merasakan sering gimana ceritanya jadi merasakan itu kayak beda aja suasana merinding terus ya bulu kudu eh gak saya pose dong ini kayak yang kemana ini kayak gue campur pak emang mau nyekil siapa romo gak bisa pose-pose gini gak ada yang boleh nyangkul percuma tapi saya saya tuh sering merasakannya gimana tuh kayak merinding lalu kayak serut selewat bukan pengen pipis bukan bukan beda dong memang suasana itu beda ya tidak suasana itu biasa ngalaminnya dimana Mo biasanya pas misa pas misa pas misa arwah pas misa arwah saya pernah ada bawa satu anak UMK dia ini indigo bisa lihat wah itu provider bagus tuh yang 50 MBPS dia dia indigo dan saya juga ya percaya tidak percaya ya dia mengatakan indigo dan dia bilang romo ketika romo misa arwah orang yang mau doakan ada disitu tau percaya gak percaya gue percaya gak percaya tapi dia kan UMK yang gak tau siapa wujudnya seperti apa tapi memang secara wujud udah beda secara iman nasrani kita harus percaya dengan sosok arwah ada di sekitar kita gue juga percaya bukan percaya artinya gue harus percaya kayak gitu tetapi percaya dengan misalnya itu memperkuat iman gue gak oke kalau misalnya itu menjauhkan iman gue jadi sirik gitu kan ya itu jangan lah kalau secara ayat gitu ada gak sih romo yang memang menyatakan bahwa kita hidup di dunia ini memang berdampingan dengan arwah itu sendiri ada gitu sebenarnya ya ini pun belum di briefing ya ayat itu ya belum di briefing jangan semukan sedang pendeta saya tidak hafal jadi kita berhasil kita kasih aneh dulu iya waduh ini bukan tes apa tes IH bukan dan juga ini kita bukan settingan jadinya kita penasaran aja maksudnya banyak orang nasrani takut sama setan setan atau mungkin arwah orang meninggal segala macem kita harus takut gak sih romo itu kan itu nyat kalau gue pribadi terus saya ya saya pernah bertemu tapi as a christian bukan gue enggak dong soalnya waktu itu bentuknya kecil jadi saya pernah ada bayangan hitam dan saya cukup yakin itu tuh saya sadar melihat dan merasakan di bawah batu bukan kenapa kenapa di bawah batu nomor delapan eh bukan jangan sebut kantor gue cuma nyebut itu doang jadi nah uniknya romo ini sedikit ceritanya waktu itu saya bawa mbah saya dari solo diajak ke bandung mbah ikutnya tinggal sama kita nah malam itu sosok itu ada gue sadar banget itu sadar banget ada di samping hitam tinggi oke tapi gue punya mental yang ah ya sudah lah tidur aja nah besok paginya gue cerita sama si nyokap si nyokap cerita mah semalam aku ngerasa ada bayangan hitam loh si papa mimpi didatengin almarhum suaminya mbah jadi bokap gue dapet mimpinya gue dapet wujud jadi kayak yang lu kok gak pamitan sih bawa istri gue ke bandung di mimpi bokap gue gitu nah artinya itu saya rasakan sih tapi bukan percaya tidak percaya lagi kalau saya pribadi sih memang percaya ya sosok itu ada nah kita sebagai masyarakat harus takut gak sih dengan gitu-gitu romi saya sih kalau saya alami sendiri ya saya tuh bahkan kayak gitu tuh bisa memberi sebuah pesan bahwa istilahnya yang meninggal itu butuh didoakan makanya kalau ada orang-orang butuh didoakan makanya ada orang-orang yang seringkali aduh suami saya ada di mimpi segala macam kalau di ajaran lain saya gak tau lainnya itu ya itu gak ada orang mati datang ke mimpi wujudnya sama itu iblis gitu orang mati tuh pasti akan diam gitu ya dari mana saya tau kan tetapi saya menempatkan ada pengalaman iman bagaimana ketika ayah saya 7 hari tuh pas 7 hari saya mimpi ayah saya saya tuh duduk dengan adik dengan ibu saya ayah saya tuh datang dengan fisik yang sempurna maksudnya sebagai manusia jauh sekali sehat dan lain sebagainya sorry ayah saya tuh matanya pernah ketusuk jadi satunya tuh udah buta lah satunya nah ketika di mimpi itu saya lihat matanya sehat normal dia fisiknya tidak seperti yang waktu di dunia sakit karena bengkak kan dan dia datang ke saya ngelihat saya lagi kumpul sama keluarga dia selesenyum udah habis itu saya hanya dapat mimpi itu ketika ayah saya meninggal kamu memaknai apa itu? saya memaknai artinya ayah saya udah bahagia melihat saya istilahnya saya bisa kumpul dengan keluarga ibu saya dan ada adik saya lalu saya melihat juga ayah saya yang tampilannya beda jauh dengan seperti yang di dunia saya melihatnya udah bahagia karena seringkali orang tidak bisa melepas tidak bisa mengikhlaskan kepergian itu seringkali mungkin ya ini bagi saya pengalaman ya karena ada banyak konsumen saya yang konsumen konsumen yang sangat apa ya sangat menyesal tidak sempat ngobrol saat hidupnya saat terakhir hidupnya dan itu masih setiap hari menangis setiap hari teringat Tuhan tolong pertemukan saya kembali kan tidak mungkin tidak mungkin nah kalau beradaban seperti itu saya harus bagaimana menghiburnya makanya dengan pengalaman saya ditinggalkan pengalaman saya bangkit lagi dari pengalaman keterburukan itu itu yang menguatkan saya gitu bisa menghibur orang lain bisa menguatkan kita percaya bahwa Bapak sudah bahagia kita percaya dengan doa-doa kita Bapak juga akan dapat selamatan kebahagiaan jadi bisa cerita sama orang lain jadi kalau gue gak pernah mengalami kehilangan it's a bullshit bullshit itu pakai British bullshit tadi pronunciation terus juga penulisan sekarang bibir dong penonton kita kan bukan Bandung doang sih padahal jaksel bener-bener bener-bener tapi kan itu karena pengalaman spiritual orang yang kita kenal bagaimana kalau yang datang orang yang pernah gak lu siapa yang omong gak kenal justru sering gimana-gimana eh maksudnya pengalaman sendiri itu kan kalau hanya sendiri kan kenal oh iya dan gak takut ini orang lain terakhir bulan Desember dan gue gue ngitung tiga kali perminyakan kasih sekarang yang perminyakan sama orang ini enggak ada bukan ada tiga orang beda-beda tiga-tiganya lulus ini lulus tuh ini lulus gue sama jangan jadi imam gue ngasih tiga kali perminyakan tiga-tiganya setelah dua hari lulus berarti jangan sama pas suruh jujur kebetulan itu kan gue perminyakan gak tau itu keluarga siapa dan kadang kan yaudah pas suruh yang bersedia berangkat pernah di Bekasi jam 11 malam eh kenapa Bekasi emang masih masuk di Karawang juga orang Karawang cuma di Rwatt di Bekasi oh udah jam 11 malam cus kesana cus 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 gitu ya udah keadaan waduh ini mah udah istilahnya udah gak sadarkan diri udah cuman gue bilang ke keluarganya bu tolong nidoakan aja yang terbaik kemungkinan terbaik adalah musizat kemungkinan terburuk ya kita doakan aja supaya selamat dibilang gitu bener dua hari setelahnya meninggal nah yang terakhir Desember ada satu keluarga minta didoakan si ibunya masih duduk di kursi roda masih ya masih kelihatan masih bisa respon ditelepon mo tolong doakan tapi gue dalam dalam hati feeling ah gue sekalian perminyakan aja kali ya udah sepuh gitu kan gue bawa perminyakan masih mengganti minta datang ke rumahnya gue liat masih duduk masih bisa respon terus saya bilang ke keluarganya pak kita perminyakan aja yuk si ibunya saya bilang perminyakan mah bukan berarti setelah perminyakan lewat saya bilang tetapi memberikan kekuatan ketenangan jaga-jaga si bapaknya bilang yaudah perminyakan aja perminyakan lah kita perminyakan siang perminyakan eh sore perminyakan malamnya koma bukan waktu romo bukan bukan pertanyaan gue diperminyakan pake apa bukan kalau pake ini bener-bener ada di bar ya iya malamnya koma malamnya koma besoknya malamnya koma sakit lalu gue tuh jam tiga pagi kebangun gak tau kenapa kebangun terus jam sekitar jam empat setengah lima lah ada umat ngelepon nah gue tuh dalam suasana gak sadarkan diri maksudnya lu lungu lu lungu lu lungu lu lungu 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 terus lupon terus tiba-tiba gue ngomongin nih ya saya lagi nunggu telepon dari mama mawar bukan nama sebenarnya ya dari nama mawar bukan nama mawar oh udah tau ya udah tuh apa itu yang kemana peminyakan meninggal hah gue bilang langsung cengok kok gue ngomong apa tadi ya jadi gue lagi nunggu telepon dari menantunya yang meninggal ini gue ngomong gitu padahal gue gak nunggu apa-apa gue udah belum tidur si lulungu tadi akhirnya sudah itu padahal gak ada ikatan keluarga atau gak dikenal dan ternyata meninggal jam tiga pagi pas gue kebangun jadi kayak ada koneksi gitu gue kayak lagi nunggu telepon pemberitahuan dari si menantunya ngasih tau gue bahwa yang ibunya itu meninggal tapi gue gak konek apapun sehingga terucap langsung gue lagi nunggu dari mama mawar seolah-olah nunggu seolah-olah sudah nunggu padahal gue gak tau baru bangun gitu ya nah itu kayak ada koneksi ngasih tau gitu loh sinyal-sinyal dan itu tidak bisa dijelaskan secara ilmiah ya secara ilmiah gue tuh gak tau rungusnya nah kalau masalah ini nanti kita ngobrol tentang tafsirnya sama Romo Elvin ya kan mendalami beliau kan tafsir mimpi karena mungkin pastur Elvin waktu itu pengen jadi pemimpi jadi pastur jauh ada gak sih orang yang ber punya pemikiran ah dengan didoain Romo nih sehat lagi lah gitu atau kebalikannya semua orang semua pemikiran begitu kebalikannya kayak yang tadi saya bilang jangan semua Romo juju berminyakkan nah justru malah kasian loh kadang orang karena yang terakhir itu udah 10 tahun kondisinya seperti itu aduh oke artinya kalau dia masih hidupun kasian anak suaminya segala masinya mengurus sampai ganti popoknya segala macem lah gitu ya tapi menjadi sebuah rahmat juga ketika terbebas dari segala penyakit betul jadi kayak kembali ke kondisi semua yang sehat seperti ini ayahnya ayahnya Romo juju ya tapi ada yang mengatakan udahlah istri saya panggil-panggil aja lah saya udah capek 10 tahun gini ya gak gitu juga gak gitu juga jangan-jangan tapi maksudnya itu kejadian-kejadian seperti itu ada ya Romo yang pasrah ya terserah lah doain aja Romo kalau saya punya pengalaman tentang perbinakan ini mau yang ngomong ya nyoka waktu mau operasi pertama karena dia belum pernah sama sekali operasi masuk rumah sakit itu pertama ini langsung operasi jadi dia memang request walaupun masih sehat waktu itu request perminyakan boleh kan boleh ya dan waktu itu kemarin disempat masuk rumah sakit lagi tahun lalu sorry tahun lalu tahun ini awal tahun eh tahun ini tahun lalu terserah ini jangan ruang di ujian juga tahun lalu masuk ICU kita minta perminyakan lagi juga ICU-nya when you get there gak? eh enggak when you smile masih dibercanggai dia masuk ICU ICU udah kita minta perminyakan lagi kebetulan dibantu dari rumah dari parofitandu waktu itu karena dekat nah tapi enggak ada batasan kan perminyakan boleh berapa kali ya enggak ada batasan tidak harus dalam kondisi kritis juga baru dilakukan perminyakan ya tapi sepertinya umumnya perminyakan itu kan pengurapan orang sakit ya ya kalau anda sehat minta perminyakan untuk apa? mungkin gering mungkin mana yang gering why? why? yang paling penting itu dalam kondisi kritis ya satu hal yang mau ditanya lagi mau kalau misalkan orang katolik itu mendoakan arwah itu 7 hari 40 hari 100 hari eh nanya dong itu itungan itu based on apa ya? 7, 10, 40 sebenarnya kalau di kita kan pernah gak sih di Inggris ada 7 harian ada namanya 7 days-an oh iya bener bener-bener gak pernah gak pernah ya gak pernah ya gak pernah ya kalau ada yang orang Inggris nonton kasih tau ya dan ini klop gitu antara budaya budaya di Jawa di Sunda gitu kan dan muslim juga ya muslim juga itu klop dengan istilahnya 7 na 7 na katiluna 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 langsungnya ada ketiganya loh penting ketiganya apa tuh? ya hari ketiga hari tiga itu kan hari Yesus bangkit kan ketiga oh oke oke jadi kita terangin dengan kitab cuci ke apa istilahnya adat yang baik ini yang budaya yang baik ini kita terangin kitab cuci oke itu hari ketiga sampai 40 di kitab cuci kan ada itu setelah bangkit itu kan berkeliling nah ini yang mau saya tanya apakah benar arwah itu 40 hari masih ada di dunia secara iman kristiani secara iman kristiani tapi saya dibantu juga dengan adat apa budaya saya Sunda ya oke biasanya kalau hari tiga sampai 40 arwah itu semakin menjadi rumah bahkan ini yang saya alami bahkan saudara-saudara saya mimpi ayah saya artinya semacam berkeliling semacam pamitan atau apalah gitu ya oke oke tapi ingat bukan karya wisata bukan kalau karya wisata kalau karya wisata kalau pakai bus di sana tapi emang di dalam kitab cuci pun jelas setelah pasca itu Yesus berkeliling ke murid-muridnya menampakkan diri istilahnya kayak meneguhkan loh lu tuh gak gak gue tinggalin bahkan gue ada masih ada roh kudus ini lah yang akan menemani lu oke nah 40 hari itu kan diangkat ke surga ya kan Yesus naik ke surga bukan diangkat naik ke surga ya nah kita alami juga bahwa arwah-arwah saudara-saudara kita ini juga mengalami hal yang sama 40 hari itu naik ke surga artinya semakin jauh dari menjauh dari rumah menjauh dari rumah menawarkan perjalanan gitu ya nah ini konsep purgatory bukan sih rumah sebenernya untuk yang belum tahu nih purgatory adalah konsep yang ada di katolik protesnya di daerah purgatory itu bahasa ininya api penyucian ya bukan api pencucian nah kalau itu laundry ya api penyucian laundry juga gak pake api dong api penyucian pencucian kita purgatory berarti api penyucian penyucian berarti kan disitu artinya suatu tempat untuk tempat untuk menyucikan oke ya kan dan di alami ini gue liat ini ya biar gak gugup ya tapi gue gak melenceng karena bisa kita liat sebagai orang katolik bisa liat di katekisme kerja katolik nomor 1030 sampai 1032 liat dong dimana gue kalau ada gue baca disitu dikatakan bahwa api penyucian adalah suatu kondisi atau tempat yang dialami oleh orang-orang yang meninggal dalam keadaan rahmat dan persahabatan dengan Tuhan namun belum suci sepenuhnya sehingga memerlukan proses pemurnian selanjutnya setelah kematian artinya jiwa-jiwa itu disucikan lagi dikuduskan karena yang kudus dan sempurna yang melihat Allah itu yang bisa melihat Allah maka disucikan disitu dan kita gak tau berapa lama disitu prosesnya nih gue belum pernah kesana juga belum survei nanti kalau lupa saya kasih tau nanti gue misko oke nah ini konsep purgator itu seperti ada tempat gitu ya tempat ya pemurnian ya pemurnian itu ya disini tuh pemurnian dalam api penyucian jadi apinya tuh bukan api yang membahasmi seperti neraka tetapi api yang memurnikan lalu kita dapat membantu jiwa-jiwa yang ada di api penyucian dengan doa-doa kita terutama dengan mempersembahkan wujud misak kudus bagi mereka maka misak arwah itu menjadi sebuah misak penting dikhususkan untuk mendoakan arwah tertentu ya ini salah satunya untuk mendoakan mereka supaya bebas dari api penyucian ini nah kalau ngobrol tren bukan tren ya sekarang-sekarang ini ada sebuah tren ini colok juga gue akan emang masalahin gini Romo ada yang memang dikuburkan ada yang memang dikremasi setelah dikremasi umumnya adalah dilarung ke laut tapi juga ada yang disimpat pandangan Romo saya bukan pandangan sesi ini pangang gereja ya saya lupa nama apa dokumennya itu lupa saya ada kok ada ya ini handphonenya oke loh semua di screenshot sama dia sampaikan demi rumah noni repotin aja dia jadi harus screenshot supaya gue gak salah dari Ordo Exequarium sama ya kayak Romo nah waktu itu kenapa ya orang Sunda mengsalat kenapa kedua ya acuan kedua ya acuan soalnya ini banyak orang yang gue bisa ngomong apa aja tapi kan udah besar nah ini tadi bahas tentang kenapa ada yang dikubur ada yang dikremasi nah gue juga melayani pemakaman itu gak hanya di penguburan aja tapi juga kremasi memang ada sudah ada rumusannya kenapa gereja katolik mengizinkan kremasi dasarnya adalah sejauh tidak menolak iman akan kebangkitan badan oke ya kan ya istilahnya logisnya apa yang udah bangkitin udah jadi debu ya ya kan bahkan bisa jadi asbak rokok itu gak kan enggak bukan jadi istilahnya kremasi itu diperbolehkan dan lebih irit ya lebih irit gak usah ngelayat tiap tahun di kuburan bersihin apa rumput tapi tidak menyangkal iman kebangkitan badan itu syaratnya syaratnya itu kremasi nah disini ada kok gak ada ya ini tadi tren-tren ini ada kok gak ada tinggal gue ya ya belum ayo ini yang penting memperlakukan abu sisa kremasi dengan hormat ada tiga ya di dalam ordo eksekualium itu tata acara pemakaman katolik tahun 66 yang pertama abu kremasi disimpan di guci lalu dikuburkan di pemakaman seberjenasa gue pernah jadi rekremasi kan lalu dimasukkan ke guci si guci ini ibarat jenasa ibarat peti jadi dimakamin hanya ukuran berapa ya yang dimakamkan adalah guci berisi abu nah itu pemakamannya ada lagi rumusannya seperti pemakaman abu itu oke gue pernah oh pernah itu waktu itu lagi muncak covid akhirnya di kremasi setelah di kremasi berapa hari si abu jenasanya dibawa ke San Diego ngasih guci lalu dimakamkan seperti pemakaman kita memakamin peti ya oke nah itu pertama yang tidak boleh yang kedua adalah abu kremasi ditempatkan di guci dan diistirahatkan di kolumbarium kolumbarium kalau dia suka jadi Laurentius nah belakang gereja itu persis belakang altar tembok belakang itu ada kolumbarium oke tempat penyimpanan abu jadi ada kotak-kotak sepecam berangkas gitu lalu si abu itu dimasukkan ke guci simpan disana disempatkan disitu itu juga ada ibadat atau misalnya dan tidak sembarang orang maksudnya tidak sembarang orang yang boleh disimpan disana ya karena kan beli juga pak sewa oke oke jadi ya gak bisa juga ada disitu nomornya misalnya kalau ada fotonya mau kunjungan ke siapa ke pak ini nomor ini Pak Soni gitu ya eh eh ada juga Sony Rahadian biar gabung jadi satu yang kedua cara menghormati adalah disimpan di kolumbarium oke lalu yang ketiga abu kremasi bisa dikuburkan di dasar laut jadi bukan dilarung disebar itu kayak ngasih makan ikan itu kan kita bukan abunya bukan gak menghormati ya gak menghormati istilahnya abu ini juga ini manusia loh kita menghormatinya tidak lagi menebar abunya itu kan dulu biasa disebar nah sekarang itu dimasukkan ke guci seberat mungkin supaya tenggelam dirubah ya kalau gak salah dulu waktu ayah saya soalnya masih di apa namanya disebarkan 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 langsung sekarang itu gak digini sih gitu juga kalau digini kan sekarang makan burung ini dia penari oh penari gue bikin lagi balikin semes nah itu harus ditanang penggelamkan sorry balik lagi ini yang membedakan salah satunya antara katolik dan protesan adalah purgatory tadi tadi sempat ngobrol juga off air bahwa ternyata ada kitabnya ya mengapa di katolik mengenal purgatory dan di protesan tidak ternyata kitabnya memang tidak ada di alkitab protesan makabe dan itu memang tidak ada maksudnya secara awam gue seorang protesan oh iya karena di protesan kitab itu tidak ada kitab ini tentang apa sih makabe ini untuk yang awam makabe ini kisah tentang Judas makabe yang dia mengadakan kurban penyilihan untuk orang-orang mati supaya mereka bebas dari dosa-dosanya jadi si apa si gerombolan si gerombolan lagi si prajuritnya ini punya semacam jimat gitu oke ini kan bertentangan gitu nah makanya untuk kurban silih atas dosa-dosanya ini si Judas makabe ini mempersembahkan kurban persembahan untuk supaya orang yang mati dibebaskan dari dosanya oh oke karena udah mati duluan sebelum bertobat maksudnya gitu yes that's why that's why that's why berarti kalau buat kita Umar Nasrani ini mendoakan orang yang meninggal tapi ada juga orang yang salah kaprah datang ke makam nah berdoa mohon supaya hidup kamu nih doainlah leluhur doainlah kakekmu biar kita semua sehat apa yang salah di jandarmu kaya raya saya sih kalau yang gak salahnya ya kita mohon doa yang dari sudah meninggal gak salah sebenarnya artinya biarkanlah kita mendoakan mereka keselamatan mereka karena kita tadi saya bilang gak tau waktunya kapan dibebaskan dari api penyucian dan biarkanlah kita boleh berhalap mereka yang sudah meninggal mendoakan kita seperti para santosanta kan oh iya betul santosanta yosef doakan anak kami minta tolong doain mendoakan masih kalau orang sunda bilang apa ya masih ya ngasuh lah masih ngasuh kita di dunia ini masih memperhatikan nah makanya menurut saya kayak kalau di kampung saya di kuningan kalau natal atau pasca pasti nyekar nah itu budaya nyekar kita juga ada nih kalau teman kita di muslim kan kalau lebaran nyekar karena prinsipnya adalah ini saya alami sendiri bahwa kematiannya tidak memutuskan cinta dan relasi iya iya gak sih iya gak sih saya kerasa bahwa kematian itu gak memutuskan cinta dan relasi contohnya ya contoh kecil pas 40 hari saya saya kan pulang eh 7 hari pas 7 hari masih di rumah saya ibu saya makan depannya ada foto bapak saya dia mengantarkan pak makan ya bagi orang yang gak tau ngapain sih ngawin ke foto tapi bagi gue gue ngerasain iya cintanya masih hidup iya iya relasinya masih hidup nah makanya bagi gue gue selalu ngasih penghiburan ke yang meninggal itu yang setiap gemis arwah boleh dipisahkan ya menurut gue menjauhkan mendekatkan iya iya menjauhkan kenapa fisik jauh kita gak bisa meluk lagi gak bisa lagi melihat fisik secara langsung tapi dekat secara batin dan rohani ini gue boleh jujur disini ya boleh dong boleh dong gue prater berarti prater 10 tahunan jarang banget gue doain bapak gue gak pernah malah jarang 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 tuh sekali-sekali berarti ya sedangkan gue prater loh jarang padahal hubungan sama ayah bayi kan sebenernya baik baik gak ada masalah apa-apa tapi setelah meninggal gue doain tiap hari dan untungnya gue sebagai pastur gue ada kesempatan di doa suku ragu mendoakan yang sudah meninggal kan meskipun gue doain dalam hati tapi gue sebut nama ayah gue jadi artinya kan selama hidup ada fisik gue gak pernah doain tetapi setelah meninggal gue gak salah lebih dekat ya secara batin secara hati gitu ya nah itu yang menurut gue kematian tuh menjauhkan selalu mendekatkan kalau kata Meligus jika teringat tentang di kau jauh di mata dekat di hati ada yang bilang juga sebenarnya ya kehilangan seseorang yang kita sayangi yang kita rindukan itu bukan orangnya tapi kenangan bersamanya betul luar biasa ya semoga obrolan kita hari ini bisa memberikan insight yang luar biasa ya supaya kita tidak salah kaprah lagi yang kita doakan apa dan kesimpulannya Roma untuk obrolan kita hari ini menurut Roma apa? gak penting bagi saya pesan sih bagi kita semua yang istilahnya kalau mengimani doakanlah selalu orang yang pernah tinggal bersama kita artinya sudah meninggal dan apa ya kenanglah selalu relasi kenangan-kenangan terutama pengalaman baik gue selalu yakin kenapa orang-orang baik itu selalu dipanggil duluan tugasnya sudah selesai sedangkan kita belajarlah dari dia yang istilahnya memperinspirasi memberikan kita apa ya pengalaman-pengalaman baik dan kita harus melanjutkannya dan kita pun kalau waktunya kita tiba pasti orang akan mikir thank you ya son maksudnya orang akan berterima kasih karena sudah bisa hidup sama lo sudah menampilkan pengalaman baik dan itulah makanya kematian itu tidak semuanya berkaitan dengan duka tetapi bagaimana untuk kitanya itu berefleksi jadi saya harus menyiapkan waktu saya yang tidak tahu kapan dan itu menurut saya sebagai orang katolik terutama saya mengajak saudara-saudara untuk mendoakan yang sudah meninggal karena itu juga menjadi sebuah apa ya bukti orang katolik itu gak hanya mendoakan orang yang masih hidup tapi juga peduli dan masih ada cinta mendoakan orang-orang yang sudah meninggal sudah meninggal aja masih didoain apalagi yang masih hidup berdaminya dan jadilah memori yang terbaik buat orang-orang yang ada di sekeliling tadinya gue udah seneng loh mau bilang orang baik meninggal duluan kita belum loh berarti kita gak baik belum baik justru kan jadi kita masih kayak introspeksi diri kenapa sih ada ini meninggal oh berarti gue gue harus nyiapin waktu gue nih gue harus lebih baik lagi nih gitu gue pengen deh kayak dia meninggal itu dalam keadaan damai gue pengen misalnya kayak ih wali kota meninggalnya pas sholat jumat ya kan mati orang yang mau loh betul itu anggap mati sahih tuh ya bagus betul nah itu oke pesan-pesan gue di episode yang tidak tau ini tapi makanya nanti si sorry kalau dia udah ada tanda-tanda gue hati-hati bahaya karena kan kita cuma beda 5 menit katanya oke untuk menutup ini Romo Juju ada rev lagu yang tadi Romo suka banget ya ini lagu bisa sekuler bisa tapi juga bisa yang lagi kekinian sekarang ini loh lagu ini katanya menurut Romo Juju ini kalau diartikan oh belum siap oh belum siap pengen full band atau gimana Romo kalau bisa kalau bisa tapi kita nyadanya organ tunggal kalau organ tunggal tuh kuyang ini lagunya dari peserta X Factor asik ini kekinian banget hot di tahun ini ya kenapa lagu ini Rom? apa yang? bagi saya pertama ngedengerin suaranya enak sih penyanyinya oke cuman pas denger kata-katanya ini kok bukan hanya untuk cewek kayak genggamlah tanganku gitu ya oke mari bersama bersamaku gitu kok akan tenang gitu tapi ketika saya coba kata-kata ini ubah dikit misalnya genggamlah tangannya bersamanya yang kau akan tenang gitu artinya seringkali kalau ada masalah kalau ada persoalan kita seringkali lari bukan datang ke Tuhan nah maka kalau ada masalah ada sesuatu datanglah Tuhan gitu genggamlah tangannya lo gak mau kenapa kita lari dari Tuhan kenapa? karena kita malu kalau ada masalah jangan lu datang masalah aja lu manusiawi kalau ada masalah jangan lu datang mau gue katanya gitu silahkan Romo ini lagu untuk menutupi episode kita hari ini ya oke genggamlah tangannya bersamanya kau akan merentukan arah bersama dirinya yang kan selalu menjaga dirimu yakinkan hatimu temaniku di setiap langkah-langkahku dia disini disampingmu dia akan selalu ada untukmu yeay selalu dijemput beneran kita ketemu lagi di episode berikutnya bye bye